Hai hai hai, gimana kabar kalian semua? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sambil menikmati tayangan video-video menarik dari kami ya. Kematian Tentu saja tak ada yang bisa menghindari. Kita semua akan mengalami proses tersebut, tak terkecuali para pesohor industri hiburan. Dan ternyata, hampir tak ada yang menyadari bahwa banyak sekali para artis legenda yang sudah berpulang selama-lamanya dari dunia ini. Penasaran kan? Namun sebelum kita ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, yuk klik tombol merahnya dan nyalakan notifikasinya ya. 1. Robby Tumewu Robby Tumewu Setelah kurang lebih 9 tahun berjuang melawan penyakit stroke, aktor Robby Tumewu berpulang dalam usia 65 tahun. Robby Tumewu meninggal pada Senin 14 Januari 2019 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Aktor sekaligus desainer busana ini juga pernah menjalani operasi otak. Namun setahun terakhir, Robby mengalami infeksi paru dan dirawat di rumah. Jenazah Robby di kremasi lalu abunya dilarungkan ke laut di Tanjung Pasir, Tangerang. Salah satu alasan di kremasi adalah karena tak ada keluarga Robby di sini. Robby Tumewu adalah salah satu aktor legenda di ranah hiburan tanah air. Namanya sangat menjulang tinggi di era 90-an. Salah satu sinetron yang menaikkan namanya ketika ia bermain di sinetron Flamboyan 108 bersama Desi Ratnasari. 2. Robby Sugara Nah, di pertengahan tahun 2019, aktor senior Robby Sugara mendadak pergi meninggalkan orang-orang tercinta untuk selamanya. Anak bungsu Robby Sugara, Juan Bernard, menyampaikan kabar duka tersebut akibat serangan jantung. Robert Kayhena Sugara Lahir di Malang, Jawa Timur 20 Juli 1950 yang terkenal dengan nama Robby Sugara. Adalah seorang aktor berdarah Jawa Ambon Belanda. Pada tahun 1975, aktor ini terkenal karena iklan pria Brice yang dipintanginya. Ia merupakan salah seorang aktor kawakan pada periode 1970 hingga 1980-an. Namanya dapat disejajarkan dengan Tanti Yosefa, Yeni Rahman, Yati Oktovia, Doris Kalebut, dan Roy Martin. Ia menikah dengan Berta Swages dan memiliki tujuh anak. 3. Arswendo Atmowiloto Arswendo Atmowiloto, seorang multitalenta dengan sejumlah bidang pekerjaan, meninggal dunia pada pukul 17.50 Jumat 19 Juli 2019 di rumahnya, kawasan Jakarta Selatan. Pria kelahiran 1948 ini merupakan penulis naskah film Keluarga Cemara, juga seorang wartawan senior, sastrawan, seniman, dan budayawan. Sebelum akhir hayatnya, Arswendo berjuang melawan penyakit kanker prostat sejak April 2019. Menurut seniman teater Rudolf Buspa, almarhum juga sudah dua kali menjalani operasi. 4. Ida Layla Penyanyi dangdut legendaris Ida Layla meninggal dunia Kamis 12 September 2019 di Nihari. Almarhumah yang terkenal dengan lagu Keagungan Tuhan itu menghembuskan nafas terakhir di usia 76 tahun di kota Madiun, Jawa Timur. Sejak delapan tahun terakhir, Mulyono, sang suami, menceritakan Ida Layla sudah mengidap penyakit diabetes dan kolesterol. Ida Layla adalah artis lawas era enam puluhan yang seangkatan dengan Roma Irama dan Muksin Alatas. Selama berkarir, Ida telah mewarnai belantika musik dangdut Indonesia dengan merilis puluhan album serta kolaborasi bersama musisi tanah air lainnya. 5. Rama Aipama Penyanyi era 1980-an Rama Aipama meninggal dunia pada hari Rabu 11 Maret 2020. Penyanyi dengan nama asli Syed Muhammad bin Syagab Al Idrus meninggal dunia di usia 63 tahun. Rama Aipama dikenal lewat lagu Dinda Bestari yang populer di tahun 90-an. Dia dikenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu berdarah Arab Gorontalo yang mengusung musik beraliran Melayu, dangdut, dan keroncong. Lewat lagu Kiai Deng Pendeta Baku Sayang, Rama Aipama pernah masuk nominasi lagu berbahasa daerah terbaik anugerah musik Indonesia pada 2014. Penampilan khas Rama saat itu dengan pakaian berwarna-warni mencolok dan lebar, serta topi bercorak lengkap dengan kacamata hitam yang membuat sosok Rama mudah diingat. Selama karirnya sejak 1981 hingga 2003, Rama telah menghasilkan beberapa album musik. Pada 2014 lalu, Rama juga sempat menyuarakan dukungannya agar pemilihan presiden saat itu bisa berjalan damai. Rama diketahui memiliki tiga orang anak dari pernikahannya dengan Elis Kartikasari yang telah bercerai darinya tahun 2009. 6. Adi Kurdi Adi Kurdi, si abah dalam sinetron Keluarga Cemara, meninggal dunia pada Jumat 8 Mei 2020 pukul 11.31 waktu Indonesia Barat. Aktor yang populer dalam serial Keluarga Cemara sebagai abah, karya Arswendo Atmo Wiloto ini meninggal dunia di usia 72 tahun. Sebelum meninggal, Adi Kurdi sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Pon, Cawang, Jakarta Timur karena mengalami gangguan saraf otak. Kurdi Lahir di Pekalongan Jawa Tengah pada 22 September 1948. Memasuki jenjang perkuliahan, dia masuk Akademi Seni Rupa Indonesia Asri, curusan patung. Saat ini, Asri berganti nama menjadi Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Penampilannya cukup mencuri perhatian saat berakting di film Putri Seorang Jenderal 1981 Karyawin Umboh. Dalam film tersebut, dia hanya mendapatkan sedikit adegan saja. Kurdi semakin menjadi perbincangan banyak orang setelah memenangkan penghargaan Festival Film Indonesia FFI tahun 1981. Melalui film Gadis Penakluk di tahun 1980, dia mendapatkan penghargaan dalam kategori pendatang baru yang mempunyai harapan dan pemeran utama pria terbaik. Sementara pada tahun 90-an, ada dua film yang dia bintangi, yaitu Uruk dan Surat Untuk Bidadari di tahun 1992. Di era ini juga, Kurdi memintangi beberapa sinetron seperti Sebening Air Matanya, Keluarga Cemara, dan Alitopan Anak Jalanan. Kesuksesan Keluarga Cemara membuat beberapa orang mengingatnya sebagai abah, merujuk pada perannya sebagai kepala keluarga. Film terakhir Kurdi, yaitu Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah 2020. Film ini merupakan ajang rioni para pemeran serial Keluarga Cemara. Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah bercerita masa tua emak dan abah. Para anaknya yang telah menikah kini memiliki berbagai masalah yang cukup pelik. Tapi sayangnya, film tersebut belum sempat tayang di bioskop, namun Adi Kurdi sudah pergi selama-lamanya dari dunia ini. 7. Amris Puri Aktor Bollywood Amris Puri Dikenal penonton barat berkat perannya sebagai tokoh antagonis dalam film hit Indiana Jones and the Temple of Doom. Meninggal Rabu, 12 Januari 2005 di Mumbai, India. Puri sebelumnya mengalami pendarahan pada otaknya dan meninggalkan istri dan dua anaknya. Puri Dikenal sebagai seorang veteran lebih 200 film. Membuat debutnya pertama kali pada usia 39 tahun dalam film romansa Reshma Aurshera. Sejak saat itu, ia menjadi bintang antagonis favorit Bollywood yang selalu menarik perhatian penggemar film India. Namun, ia juga bermain dalam film-film seni karya sutradara yang dihormati seperti Shyam Binegal dan Govind Nihalani. Puncak karirnya dicapai ketika ia memerankan Toko Magombo, pemimpin geng dalam Mister India pada 1987. Sejak memerankan Mollara yang bertarung dengan Indiana Jones, Harrison Ford, dalam film karya Spielberg itu, Amris banyak mendapatkan tawaran internasional. Namun, ia lebih setia pada film Hindi sehingga menjadi ikon film di negerinya sendiri. 8. Kader Khan Khan Pria yang kera beradu akting dengan Shakti Kapoor dan Amitabhacan ini meninggal dunia di Toronto, Kanada pada 21 Desember 2018 di usia 81 tahun. Kader Khan Sang aktor legenda dari India itu meninggal dunia setelah dirawat selama beberapa hari di rumah sakit di Toronto. Ia menderita gangguan pernafasan dan beberapa penyakit lain yang kemudian merenggut nyawanya. Alih-alih membawa pulang Kader ke India, keluarga lebih memilih untuk memakamkan aktor dan produser ini di Toronto. Mereka telah menggelar upacara pemakamannya dalam secara Islam tak lama setelah Kader dinyatakan meninggal dunia. Kader Khan paling dikenal karena bekerja dengan aktor Raja Skana, Chetendra, Feroz Khan, Amitabhacan, Anil Kapoor, dan Govinda. Dia pertama kali debut di film Dah dan rilis tahun 1973. Kira-kira ada gak nih di antara daftar artis legenda di atas yang menjadi idola kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar dan see you next video guys. Bye-bye!